Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai soli soliha semua Bagaimana kabar kalian hari ini Alhamdulillah semoga senantiasa dalam rahmat dan lindungan Allah subhanahu wa ta'ala Baik anak-anakku semua Hari ini kita belajar kembali dalam pelajaran PAI Babsiroh ya Tentang kisah Ali bin Abi Talib Simak videonya sampai selesai Dan kalian bisa menggarisbawahi bagian-bagian penting di buku PAI kalian Kita mulai dengan baca basmalah Bismillahirrahmanirrahim Baiklah soli soliha kita mulai pembelajaran siroh kita Ali bin Abi Talib ini Dengan mengetahui silsilahnya Apa itu isilsilah? Silsilah adalah asal usul keluarga atau keturunan Ali bin Abi Talib Ali bin Abi Talib adalah putra dari ayahnya yang bernama Abu Talib Sedangkan Abu Talib ini adalah saudara kandung dari ayah Rasulullah Yaitu Abdullah Yang merupakan anak dari Abdul Muttalib Jadi bisa dikatakan bahwa Ali bin Abi Talib dengan Nabi Muhammad SAW adalah saudara sepupu Ali bin Abi Talib memeluk Islam pada usia yang masih sangat belia yaitu usia 10 tahun Ia termasuk bagian dari As-Sabi Kunal Awalun atau orang-orang yang pertama kali masuk Islam Sebelum beliau ada Khadijah binti Khwailid istri Rasulullah Kemudian ada Zaid bin Harisah budak Rasulullah ya Kemudian juga ada Abu Bakar as-Siddiq sahabat Rasulullah Nah selain menjadi sepupu Rasulullah Ali bin Abi Talib juga menjadi anak menantunya Karena Ali menikah dengan putri Rasulullah yang bernama Fatimah Kemudian ketika Rasulullah wafat Ali bin Abi Talib juga menjadi Khulafahur Rasidin Yaitu pemimpin umat Islam pada masa itu Ia menjadi khalifah setelah Abu Bakar as-Siddiq Umar bin Khotob Usman bin Afan Dan Ali bin Abi Talib menjadi Khulafahur Rasidin yang keempat Ali bin Abi Talib menjadi khalifah selama 5 tahun Banyak hal sudah ia lakukan diantaranya Yang pertama menghapus nepotisme Kemudian mengganti pejabat atau gubernur Kemudian yang ketiga menarik kembali semua tanah yang dihibahkan Oleh Usman bin Afan kepada keluarganya Kemudian yang keempat memperkuat pengaruh Islam di daerah-daerah Yang telah ditahlukan oleh kalifah sebelumnya Yaitu Persia dan Afrika Utara Ali bin Abi Talib wafat pada usia 63 tahun Ali mempunyai banyak keutamaan Di antaranya Yang pertama Ali termasuk seseorang yang dijamin masuk surga Keutamaan atau keistimewaan Ali yang kedua Yaitu Dicintai oleh Allah dan Rasulnya Kemudian yang ketiga Ali memiliki kedudukan yang istimewa di sisi Rasulullah Sebagai wakil beliau Jadi ketika Peperangan terjadi Semua Laki-laki harus pergi berperang Ali diminta oleh Rasulullah menjadi wakilnya Di tempat Dimana Ia harus menjaga orang tua dan anak-anak Ini adalah perintah Rasulullah Yang merupakan Bentuk keistimewaan Bahwa Rasulullah Menjadikan Ali orang yang bisa Dipercaya dan menjadi wakilnya Keistimewaan Ali berikutnya adalah Ali merupakan ayah dari pemimpin pemuda surga Seperti halnya penjelasan di awal tadi Bahwa Ali bin Abi Talib menikah dengan Putri Rasulullah yang bernama Fatimah Dan mereka mempunyai keturunan yang bernama Hasan dan Hussein Cucu-cucu kesayangan Rasulullah Mereka adalah Pemimpin pemuda di surga Nah itu tadi Penjelasan Ustazah mengenai Ali bin Abi Talib Semoga bisa difahami Tugas selanjutnya dari Ustazah Kalian Diminta untuk membuat bagian Silsilah keluarga Ali bin Abi Talib Dari kakeknya hingga anaknya Seperti yang Ustazah contohkan di layar Kalian bebas membuat sesuai dengan kreasi Kalian masing-masing Dikumpulkan di GCR ya Akhirul kalamu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa di lain waktu Ilaliko Terima kasih sudah menonton butuh